Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kami kembali terhubung dengan Amanda Sulaiman yang akan memberikan laporan secara langsung terkait dengan kondisi penetapan nomor urut paslon dari Hotel Merkir Surabaya. Amanda silahkan laporan Anda. Terima kasih Rekan Aulia. Dan seperti yang diketahui pemirsa dalam serangkaian acara ini tadi dari pukul 8 pagi memang sudah dilakukan apel pengamanan khususnya untuk acara ini. Dan seperti yang diketahui pemirsa bahwa dalam kondisi saat ini memang kita masih menunggu kedatangan dari masing-masing pasangan calon Gus Ipul Putih dan juga Kofifah dan juga Emil. Dan kalau misalkan kita melihat pemirsa di sebelah kiri saya memang ini nanti semua akan dipenuhi oleh para pendukung calon dari Gus Ipul dan juga Putih. Dan kami juga sudah sempat melihat dan berdasarkan pantauan kami masing-masing juga sudah mempersiapkan Baliho dan juga Spanduk untuk menyuarakan dari nomor urut berapa saja nantinya masing-masing pasangan calon akan dimulai. Dan tentunya di sebelah kanan saya pemirsa memang ini akan menjadi tempat untuk pasangan pendukung dari Kofifah dan juga Emil. Dan tampak beberapa partai pun juga sudah datang dari Golkar, Nasdem dan juga dari P3. Dan pemirsa untuk acaranya ini juga nanti dari masing-masing pasangan calon memang sudah dibatasi untuk tamunya. Di mana untuk masing-masing calon akan diberikan kuota hanya 75 orang saja dan di antara 75 tersebut 25 orang hanya diperuntukkan untuk orang-orang penting saja atau tamu VIP undangannya. Dan maksudnya demikian untuk laporan kita kali ini saya Amanda Sulaiman melaporkan dari Hotel Merkir Surabaya saya kembalikan lagi di studio. Baik terputus dengan Amanda nanti kita akan melanjutkan beberapa informasi terupdate lainnya dalam program update malam. Saya Oleh Mawardika, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!